Pasca Laga Liga 1 2022-2023 pekan 16 antara Bayangkara FC versus Barito Putra pelatih Widodo Cahyono Putro ungkapkan rasa kecewanya terhadap Wasit Pada laga itu, Bayangkara FC harus takluk dengan skor 0-2 dari Barito Putra di Stadion Maguaharjo Suleman selasa 20 Desember pukul 18 waktu Indonesia Barat Widodo Cahyono Putro selaku sang jurutaktik Bayangkara FC ungkapkan kekecewaan terhadap pengadil lapangan saat timnya kalah melawan Barito Putra Hasil kekalahan itu pun membuat Bayangkara FC tetap menghuni posisi 16 dan gagal lepas dari jeratan zona degradasi Sebaliknya, kemenanganlah yang membuat Barito Putra mampu memangkas jaraknya di zona degradasi kelas men sementara Pasca pertandingan melalui konferensi pers Widodo Ceputro mengatakan seharusnya gol penalti tidak tercipta Menurutnya, setelah melihat ulang melalui video Harusnya tidak terjadi handball atau pelanggaran dan justru pemainnya lah yang mendapatkan pelanggaran Sehingga ia menyampaikan kepada Wasit di dekat kotak penalti untuk lebih jelih dalam mengambil keputusan Hal senadah juga diungkapkan gelandang tengah Wahyu Suboseto yang mengkritisi keputusan Wasit Ia mengatakan jika keputusan Wasit banyak yang merugikan Bayangkara FC karena ia merasakan sendiri jika padanyalah yang didorong dan tangannya sama sekali tidak menyentuh bola Wahyu kemudian memberikan saran terhadap penyelenggara Liga 1 agar membenahi kualitas Wasit Menurutnya, percuma ada Wasit di kotak penalti jika pengambilan keputusan selalu merugikan Menurut Wahyu, kalah menang biasa tapi yang terpenting memperoleh hasil secara fair play Call pembuka terjadi di menit 19 melalui titik putih Setelah terjadi kemelut di depan gawang akhirnya Wasit memutuskan Wahyu Suboseto melakukan handball Rafael Silva Bumber, gacor milik Barito Putra sukses tampil sebagai eksekutor Sebenarnya, pertandingan kedua tim cukup sengit di babak kedua Bayangkara FC yang hendak mengejar ketertinggalannya harus tertunduk lesuh atas brace goal Rafael Silva di menit 64 Dengan hasil itu, Barito Putra mampu menduduki posisi 17 dengan 11 poin dari total 15 pertandingan Sedangkan Bayangkara FC yang berbeda satu tingkat di atasnya mampu memperoleh 13 poin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton